Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabar ya mams? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat ya Nah di video kali ini, seperti biasa, saya mau sharing kegiatan saya dari pagi, rutinitas ibu rumah tangga Kegiatannya seputar masak-masak sih ya, di dapur, masak-masak simple, terus beberes, dan yang lain-lain Nah sekarang saya mau nyiapin sarapan dulu ya mams, ini sarapannya simple aja, cuman buat ganjil perut sementara sih ya Saya mau goreng donat, donat bulat isi coklat gitu Pakai air fryer aja, biar bisa ditinggal-tinggal di sambi-sambi yang lainnya Gak terasa ya mams, sekarang udah hari Jumat lagi, jadi kayaknya tuh hari cepet banget ya setiap minggunya Perasaan saya baru aja upload video weekend kemarin, terus sekarang udah hari Jumat aja Gimana mams, kesehariannya? Apa ya, banyak aktivitas, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, selalu diberikan kesehatan ya Nah ini Quinsa lagi sarapan dulu ya mams, sambil nanti mau ngerjain tugas-tugas sekolah Kalau Syakil, Alhamdulillahnya masih tidur, jadi pagi ini masih aman, tentram, gak ada yang rusuh Lanjut, sekarang saya mau cuci piring dulu, ini sebenarnya cucian piring semalem Belum sempet saya cuci ya mams, biasa lah ya, kadang ada magernya, kadang ada capeknya Jadi baru saya cuci pagi-pagi, untungnya ini cucian piring juga gak banyak ya mams Cuma piring-piring bekas makan malam aja Cuma piring-piring bekas makan malam aja Nah tadi subuh, itu hujan ya mams, lumayan deres Nah ini halaman juga masih pada basah, jadi kesempatan deh saya gak beres-beres taman dulu Nanti aja sore ya, nungguin sekalian kering Nah sekarang saya mau buka paket dulu ya mams Alhamdulillah ini saya dapet paket dari Rafael Seputar pelengkapan atau peralatan dapur, wajan dan juga digital rice cooker yang low sugar Atau untuk yang low carbo gitu ya, masak nasi low carbo Alhamdulillah seneng banget Nah sekarang kita lihat satu-satu ya mams, dimulai dari wajannya Nah ini ada cookware seri terbaru dari Rafael, ini namanya seri Bell Ini frypan ukuran 24 cm, disini bisa dilihat spesifikasinya ya mams Terbuat dari granny titanium coating made in USA, aman buat makanan ya, bebas racun dan PFOA free Ini bisa dilihat warna dalamnya hitam, sama seperti keluaran Rafael yang sebelumnya ya Tapi bedanya ini lebih feminim ya mams, warnanya warna luarannya putih terus pegangannya birumin gitu Ini cocok banget kalau yang suka cookware-cookware yang warnanya gemes-gemes Nah ini bisa dilihat ya mams, lapisan granitnya halus, terus juga ini terdiri dari 6 layer cooking system Bagian luarnya juga cantik, putih dan bertekstur gitu ya, ada guratan-guratannya Nah untuk yang seri yang Bell ini, ada juga yang ukuran frypan 20 cm dan wokpan 28 cm Nah nanti mams bisa lihat instagramnya, at gastrolanindonesia atau shopee-nya Linknya nanti semuanya saya taruh di kolom deskripsi Oke untuk produk yang selanjutnya, ini yang saya wishlist banget Digital rice cooker untuk masak nasi yang low-carbo atau low-sugar gitu ya mams Cocok banget untuk kita misalnya yang mau diet, mengurangi gula, carbo, ataupun untuk penderita diabetes Ini sangat recommended Oke langsung aja saya buka rice cookernya Ini ada garansi, kartu garansi Terus desainnya cantik banget, ada satu tombol untuk buka ya Di tengah-tengahnya Nah ini di plastik kecil Ada sendok nasinya Terus juga ada colokan kabelnya Dan yang satu lagi ada gelas takarnya Untuk nanti masak beras Atau masak nasi Lanjut ke bagian dalamnya Nah ini ada panci steamer-nya Atau panci kukusannya Nanti kita gunakan untuk masak nasi yang low-carbo-nya ya mams Ini terbuat dari stainless steel 304 Kemudian ini ada panci bagian dalamnya Kalau kita mau masak nasi biasa gitu ya Ini 1,2 liter Terus panci ini tebal, lapisannya ganda Desainnya sarang lebah untuk anti lengket maksimal Nah itu bisa dilihat ya motif sarang lebahnya di dasarnya Oke lanjut Nanti kita cobain masak nasi Langsung saya mau nyobain masak nasi yang low-carbo-nya Nah ini saya suka banget sama desain dan juga warnanya Ada juga pilihan warna lainnya yaitu hitam Di bagian belakangnya ini ada tempat untuk air Penampungan air gitu ya Seperti rice cooker yang lainnya Terus disini juga ada colokan atau lubang colokannya Oke sekarang saya langsung aja penasaran Mau coba masak nasi yang low-sugar atau low-carbo itu Nah ini saya nyobain 2 cup dulu Terus bener-bener saya ngikutin di buku petunjuknya ya Takaran-takaran airnya Nah untuk ukuran 2 cup beras Ini takaran airnya kira-kira 1 mm di atas beras ya mams Seperti ini kira-kiranya Nah nanti kalau kita mau masak nasi biasa Atau bukan nasi yang low-carbo Kita bisa masak langsung di panci bagian dalam Seperti kita masak nasi biasa ya mams Nah ini tombolnya udah touchscreen ya mams Terus kalau kita pencet menu Ini ada pilihan-pilihan memasaknya ya Ada yang untuk bikin bubur Slow cooker Steam Atau kukusan ya Terus bikin soup, bikin yogurt, bikin cake dan yang lain-lain Terus kalau kita mau masak yang low-sugar atau low-carbo Tinggal pencet bagian low-sugar rice Kemudian kita klik start Nah disini kita juga bisa mengatur waktu ya mams Kalau kita mau masak lebih cepat atau lebih lambat kayak gitu Jadi ini oke banget lah ya Untuk digital rice cooker dari Rafael Oke deh mams itu tadi sedikit informasi dari Rafael Peralatan tempur saya yang baru Alhamdulillah Nah sebelum dilanjut Jika mau berkenan Boleh dong bantu subscribe Dan juga klik lonceng notifikasinya Dan bisa juga follow instagram saya At julinajp Terima kasih Oke Sambil nungguin nasinya mateng Sekarang saya lanjut mau masak Ini bahan-bahannya udah saya siapin Ada toge, oncom Terus juga cabai, daun bawang Dan yang di wadah putih ini Ada ungkepan ayam bakar Jadi nanti langsung tinggal dibakar aja Terus ini juga ada telur Dan wajan yang tadi Dari Rafael Udah saya cuci Udah saya Pokoknya udah dibersihin ya Sebelum-sebelumnya nanti Mau cobain masak pakai wajan baru Nah ini saya lagi nyiapin Bumbu untuk tumis toge oncom Ada bawang merah Bawang putih Terus juga Cabai merah Cabai hijau Salam Lengkuas Kemudian Daun bawang Dan ini saya tambahin juga Tomat Sama cabai rawit Biasanya saya suka pakai Caisim ya mams Cuman tadi lagi gak ada Di abang tukang sayur Udah kehabisan Nah kalau untuk cabai rawitnya Sengaja saya utuhin aja Gak saya potong-potong Biar gak pedes Paling nanti itu cabai Saya aja yang makan Oke ini oncomnya udah dipotong-potong Kemudian lanjut Sekarang bumbu-bumbunya Mau saya tumis dulu Nah ini wajannya Cepet banget panas ya mams Dan juga anti lengket Pastinya ya Astaga Tripodnya jatoh mams Untung aja gak masuk ke dalam wajah nih ya tadi Masih kepegang gitu Bener-bener deh Satu-satunya kamera Kalau sampai jatoh terus rusak Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati bumbunya cuma pakai garam sama lada terus saya kasih isiannya cuma pakai daun bawang aja nah ini wajannya ukurannya pas ya mams 24 cm untuk masak telur seperti ini atau untuk menu-menu yang sedikit ya kalau untuk bikin telur dadar gulung pun gak harus pakai apa tuh wajan yang kotak gitu ya mams yang untuk bikin telur pakai ini pun juga bisa dan ini tuh panasnya cepet banget merata jadi pastikan apinya kecil aja ya mams biar telurnya gak cepet gosong tapi dia mateng secara merata selamat menikmati selamat menikmati nah ini telurnya udah mateng mau saya potong-potong dulu nah kalau kita mau bikin yang lebih tebal gitu ya bentuknya bisa ditambahin lagi telurnya mams jadi 4 atau seterusnya nah ini alhamdulillah nasinya udah mateng sekarang kita lihat ya mams nasinya penampakan atau bentuk dari nasi low carbonnya seperti apa saya juga penasaran dan ternyata memang bentuknya sama aja sih seperti kita masak nasi pada umumnya masih tetep pulen, wangi dan juga enak dan untuk airnya air berasnya ini jatuh semuanya ke panci bagian bawah ya mams seperti itu oh iya hampir ketinggalan digital rice cooker ini wattnya 500 ya mams lanjut sekarang saya mau masak ayam bakar ya mams ini masih pakai wajan yang sama yang tadi jadi sekalian kotor ngirit cucian piring nah untuk bumbu ayam bakarnya ini benar-benar simple banget ya mams kalau saya tadi cuma pakai bumbu ungkep biasa atau pakai bumbu racik ya instan terus diungkep sampai airnya meresap jadi berkurang gitu ya kemudian tinggal saya tambahin kecap kecap manis saus tomat dan juga margarin kemudian diungkep lagi sebentar udah deh tinggal dibakar aja itu benar-benar simple alhamdulillah menu masak hari ini udah mateng semuanya terima kasih ya mams udah mengikuti kesibukan saya di dapur lanjut ini tadi saya habis beli buah juga ya mams semangka ini kan gede banget kalau dimasukin kulkas tuh menu-menuin tempat ya udah gitu kita kalau gak dipotong-potong dulu pastinya males gitu ya nanti makan ya jadi biar gampang ini semuanya saya taruh dulu di wadah-wadah gitu mams jadi nanti kalau mau makan tinggal ambil seperlunya terus dipotong-potong biasanya anak-anak suka banget sama buah semangka ini mams di wadah-wadah di wadah-wadah selamat menikmati dan juga di wadah-wadah selamat menikmati nah ini biasanya cemilan sore atau siang ya mams saya suapin anak-anak buah biasanya kalau kuinsa udah bisa sih makan sendiri, kalau syakil masih harus disuap karena anaknya agak-agak susah kalau untuk makan ya mams ini sekalian saya mau nyisirin kuinsa rambutnya udah mulai-mulai mulai kusut-kusut lagi sambil nemenin syakil dia lagi asik mainan handphone biarin deh oke deh mams dan teman-teman semua sampai disini dulu videonya semoga bisa bermanfaat ya walaupun sedikit kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh